Intro Wal itika ulan ngerakso Ail ihtirasu tegesi ngerakso min ghodobillahi Sangking banduni kusti Allah Wahua utawi itika Ikumin atvisababi Sangking atavisebab alal musababbi Ingatasi perkoro kangden sepapake Makalah yang nomor 8 Ini adalah Dha'wan Saidina Uthman Jadi manisnya ibadah Atau yang berlaku sampean Apa sih? Yang ngerani cara jawa ini Enaknya ibadah Enaknya yang melakukan ibadah Itu hanya di dalam 4 perkara Jadi manisnya ibadah itu Ditemukan di dalam 4 perkara Yang pertama Niku adalah Ata'fara'idillah Yaitu Melaksanakan semua Kefarduan-kefarduan Yang Allah telah tentukan Kemudian yang nomor 2 Menjauhi setiap Larangan-larangannya kusti Allah Dan menjalankan kefarduan itu Kan juga ibadah Ya Menjalankan kefarduan itu Merupakan ibadah Baik fardu itu Fardu yang memang Gampang atau mudah Untuk dilakukan Ataupun sulit untuk Dilakukan Jadi contoh gampang Fardu yang mudah dilakukan Ini kok ini Sampai sembayang Sembayang sajani sholat Ini kok gampang Singgarai angel ini kan Malesi sampean Terus kemudian Yang nomor 2 itu Menjauhi setiap Larangannya kusti Allah Apa-apa yang Dilarang oleh kusti Allah Itu dijauhi Kalau sampean mampu Untuk melakukan itu Maka sampean akan Merasakan Halawatul ibadah Ini kok merasakan Sampean bisa merasakan Betapa manisnya Betapa nikmatnya Bisa melakukan Ibadah Terus yang nomor 3 Yaitu Memerintahkan Atau Amar bil ma'ruf Memerintahkan kepada Hal yang baik Untuk apa Untuk mendatangkan Ganjarannya kusti Allah Terus Yang nomor 4 Yaitu Mencegah dari perkara Yang mongkar Dan menjauhi Dan menjauhi Sesuatu yang digedingi Atau Tidak disukai oleh kusti Allah Kalau kita panjangkan Yang nomor 1 Mendatangkan kefarduan Menjalankan perintah Gampangkan Menjalankan perintah Yang wajib Itu Kayak Dini sembahyang Sholat ini Sebenarnya Mudah Untuk kita lakukan Ya enggak Tanda daripada Mudahnya itu Seperti apa Sembahyang ini Bisa jadi gampang Gampangnya Gampangnya seperti apa Sekarang bikin Dari sampen-sampen Yang Yang apa jenengnya MI Teko-teko Arek MI Anak-anak yang sudah Yang masih MI Itu Bisa enggak Melakukan wudhu Melakukan sholat Bisa enggak Tata caranya itu Bisa enggak Bisa enggak Dan mulai cilik Sampai mulai Durun sekolah Kan sudah diajari Cara ini Untuk orang tua Ya Terus yang orang tua Diajari Walaupun Diajarkan Itu Otomatis Masih enggak Diblajari Otomatis Ketika MI Kalau sudah Sedikit agak Besar Biasanya kan Esok-esok Dewi Ya Atau Didak Ya Ini enggak Bahas masalah Ini Yang Juru-juru Ini Kita Caranya Ini Caranya Zohir Sampai Dari MI RMI Sudukan Anak MI Pun bisa Melakukan Wudhu Wudhu Itu Mana Dulu Kemudian Yang dibasuk Itu Mana Saja Yang Diusap Itu Mana Saja Itu Anak MI Pun Tahu Dan ketika Sholat Juga Seperti Itu Anak MI Anak MI Tahu Caranya Sholat Itu Bagaimana Duhur Kupirang Rokaat Empat Rokaat Anak MI Tahu Nah Itu Berarti Sebenarnya Hal yang Sangat Mudah Tata Caranya Sudah Sampai Ketahui Nah Sampai Kau Melok Sembah Ini Kak Gelem Nah Berarti Kenapa Kamu Kok Tidak Mau Ikut Sembah Apa Sholat Itu Sebenarnya Bukan Sesuatu Yang Berat Bukan Sesuatu Yang Sulit Itu Sesuatu Yang Mudah Yang Mempersulit Yang Menjadikan Sulit Iku Soal Sampai Kaken Nuruti Nafsu Apa Nafsu Ini Males Males Iku Nafsu Ini Waw Nafsu Akhirnya Pada Tadi Serepot Jadi Memang Sebenarnya Itu Mudah Apa Ya Menjalankan Kewajiban Kepada Gusti Allah Itu Sebenarnya Sangat Mudah Terus Ada Juga Kewajiban Yang Sulit Kewajiban Yang Sulit Seperti Contoh Contoh Itu Nah 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 Mendatangkan Nazar Ketika Sampai Melaksanakan Nazar Umpamani Ambil Katakan Ambil Contoh Nazar Poso Ambil Nazar Poso Lalu Semarum Kok Dilalai Sampai Tiba Tiba Sampai Itu Dalam Keadaan Sakit Nah Sakit Itu kan Uzur Sari Sakit Itu Uzur Sari Ini Sebagai Contoh Saja Kemudian Sampai Mau Melaksanakan Nazar Dan Nazar Sampai Itu kan Misalkan Saya Akan Puasa Hari Apos Loso Misali Tiba Dinos Loso Sampai Mare Mono Loro Tapi Sampai Punya Nazar Punya Nazar Di Hari Selasa Itu Misali Nah Kemudian Sampai Mau Melaksanakan Nazar Sampai Ini Berat Ya Berat Tapi Sampai Jalankan Saja Karena Pajanya Iki Nazar Nanggone Busti Allah Atau Janji Sampai Nanggone Pengeran Atau Umum Memang Utang Utang Nenek Dua Kalau Dia Punya Itu Memang Mudah Untuk Dilakukan Artinya Mudah Itu Sebenarnya Mudah Cuman Kronik Malu Nafsune Bersenggare Repot Lata Semarin Yang Sulit Bagaimana Ketika Berhutang Umpong Tagyani Wistotok Tapi Tidak Dua Nah Itu Seng Sulit Disitu Nah Tapi Kita Terus Berusaha Urusan Isok Tagyai So Iban Urusannya Busti Busti Allah Yang Menentukan Busti Allah Yang Penting Sampai Kis Usaha Ikhtiarnya Maksimal Dung Maksimal Nah Nah Disitulah Kewajiban Kewajiban Yang Berat Seperti Itu Contoh Kemudian Yang Nomor Dua Menjauhi Larangan Larangannya Kusti Allah Sesuatu Yang Haram Itu Kan Wajib Dijauhi Baik Itu Kecil Maupun Besar Nek Prosok Kulau Nek Kulau Karus Sampai Maklum Duso Cilik Seperti Apa Kan Tetapi Kalau Misalkan Duso Cilik Dosa Yang Kecil Itu Sampai Anggap Remeh Sampai Mengatakan Seperti Itu Kalau Sampai Menganggap Remeh Dosa Kecil Itu Dosa Kecil Yang Seperti Itu Tidak Kecil Lagi Tapi Menjadi Besar Dosa Seperti Itu Menjadi Besar Dosa Peribahasa Sedikit Demi Sedikit Lama Lama Menjadi Bukit Akhirnya Bagaimana Lawang Dusan Yang Dosa Seperti Seperti Halnya Api Dia Mutati Dosa Mutati 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 Itu Bagaimana Merembet Menjalan Merembet Dosa 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 Seperti Itu Kalau Dosa Kecil Itu Sampai Remehkan Dia Akan Semakin Menjadi Dosa Pertama Mesu Pertama Mesu Mari Mesu Suwe Ngerasaini Mari Ngerasaini Mari Ngerasaini Suwe Adu Jomba Oh Sikwe Itu Sudah Umum Tidak Pertama Goyon Pertama Goyon Omong Omong Senggono Senggono Apa Jani Gono Fahedai Termasuk Menyanyi Akan Terus Merembet Dosa Gede Dosa 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 Melakukan Itu Sadar Terus Merembet Topat Dan Topatnya Itu Memang Benar-benar Topatan Nasuh Nasuhah Artinya Ditopati Teman Dijaluk Nosekuro Teman Nanggoni Kustia Dosa 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 Terima kasih.